Gambarlah garis K yang melalui titik P minus 3, minus 5, yang tidak sejajar sumbu Y dan juga tidak sejajar dengan sumbu X. Kita tulis dulu persamaan garis yang secara umum ya. Persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan MX plus J. Untuk mendapatkan garis yang tidak sejajar dengan sumbu Y dan tidak sejajar dengan sumbu X, maka nilai M, nilai gradiennya tidak boleh sama dengan 0 dan M tidak boleh terhingga. Berarti kita misalkan memberikan nilai M, kita misalkan ya adalah 1, berarti ini nanti akan menulis jawaban disini ya, karena dia tidak sama dengan 0 juga tidak sama dengan terhingga. Kita harus mendapatkan nilai C untuk mendapatkan persamaan garis yang dimaksud disini ya. Berarti kita harus memasukkan nilai P ke dalam persamaan ini ya. Jadi nilainya adalah, sehingga nilai C didapatkan ya, minus 2. Nah oleh karena itu, persamaan garisnya didapatkan Y sama dengan Mnya 1, X minus 2 untuk C. Nah ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Nah kalau kita gambarkan pada bidang koordinat ya, hasilnya adalah seperti ini. Nah sudah cukup jelas ya, terima kasih.